Intro Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Oke, lagi kabar yang mantap-mantap Joss Kali ini yang pertama datang dari Indonesia Yang dikabarkan kembali akan dibangun lagi sebuah galangan kapal perang baru bos Nah, semakin lama semakin gacor nih bos, industri kapal perang kita Indonesia Lantas, pertanyaannya dari perusahaan manakah itu? Siapakah yang membangunnya dan seperti apakah nantinya kemampuan galangan kapal perang baru ini? Setelah ini kita bahas bos Kemudian kabar kedua yang tak kalah panas Baru-baru ini lagi ternyata sebanyak 3 kapal perang militer perindavan India telah merapat ke Indonesia Nah, lantas ada apakah gerangan tentara-tentara angkatan laut perindavan ini datang lagi ke Indonesia? Setelah ini kita bahas Dan terakhir nanti kabar yang tak kalah mantap Datang dari negara kita Indonesia di kancah dunia Yang ternyata baru-baru ini terpilih lagi bos Menjadi anggota Dewan HAM PBB Bahkan kali ini mendapat suara paling banyak dari semua negara yang terpilih Sementara itu Rusia gagal dalam pemilihan ini Nah, penasaran bagaimanakah semua berita lengkapnya? Mari kita bahas satu per satu bosku Oke, kabar maknyos pertama datang dari calon galangan kapal perang baru di Indonesia Yaitu PT. Atika Lukna Nah, mantap-mantap jos nih bos Artinya kini akan semakin banyak galangan kapal perang baru di Indonesia Dan jika semakin banyak maka produksi kapal perang pun akan semakin cepat Bahkan kita dapat semakin mandiri bos Kalian sudah sepatutnya bangga nih akan kemajuan bangsa kita Indonesia ini bos Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut Galangan kapal perang baru ini pun adalah galangan kapal lokal bos Dimana galangan kapal baru ini pun disebut akan dibangun Dengan klasifikasi military specialty atau dedicated shipyard Dan nantinya akan fokus mengerjakan perawatan berkala Perbaikan kapal perang milik TNI Angkatan Laut Bahkan juga memproduksi kapal-kapal perang baru bos Mantap-mantap jos nih bos Dengan ini artinya kedepannya setiap perawatan kapal perang Perbaikan atau refurbishment kapal-kapal perang di Indonesia dapat dilakukan dengan cepat nih bos Karena galangan kapal perangnya semakin banyak Sehingga ketersediaan kapal perang siap pakai pun Dapat diwujudkan secara berkesinambungan bos Artinya nggak putus-putus Jadi intinya lebih cepat perbaikan Lebih banyak kapal perang yang siap operasional Nah kabarnya galangan kapal perang baru ini pun Akan dibangun di Kabupaten Bangkalan Pulau Madura bos Bahkan PT. Atika Lukna saat ini Dikabarkan sedang melakukan persiapan dalam rangka pembuatan galangan kapal Untuk perawatan kapal-kapal perang di Indonesia Nah manjos Semakin lama industri galangan kapal perang di Indonesia Kini semakin gacor bos Dan sebagai negara maritim sudah sepatutnya Indonesia memang memiliki banyak galangan-galangan kapal perang lokal di Indonesia Yang mampu melakukan perawatan kapal-kapal perang Bahkan memproduksi kapal-kapal perang sendiri di Indonesia Oke kabar mantap kedua datang dari tiga kapal perang perindavan India Yang tiba-tiba datang merapat ke Jakarta Indonesia Nah kira-kira ada apa lagi nih bos Apakah mereka membawa oleh-oleh jajanan ekstrim street food India ke Indonesia? Hadmin kutip dari banyak sumber berita berikut Tiga kapal perang angkatan laut India ini pun merapat di Nermaga JICT-2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Selasa 10 Oktober 2023 kemarin Dimana ketiga kapal perang angkatan laut perindavan yang merapat ini pun Antara lain adalah kapal INS Tir A86, INS Sujata P56, dan ICGS Sarati Dan melihat kedatangan tiga kapal perang ini ke Indonesia TNI Angkatan Laut pun langsung melakukan pengawalan ketat bos Dan juga menyambut tamu-tamu kehormatan dari negaranya Sifa ini bos Dan tak main-main tujuan kedatangan mereka jauh-jauh dari India ke Indonesia ini pun Ternyata adalah dalam rangka melakukan kunjungan persahabatan bos Dimana dikatakan ini sangat penting untuk meningkatkan persaudaraan angkatan laut kedua negara Dan juga dapat meningkatkan hubungan bilateral Antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negeri perindavan India dalam berbagai bidang kerjasama Nah kemudian tiga kapal perang yang dikerahkannya ke Indonesia ini pun ternyata lumayan bongsor-bongsor juga nih bos Yang pertama yaitu ICGS Sarati merupakan kapal perang patroli kelas latih Kadet Akademi Angkatan Laut India untuk kader perwira penjaga pantai India Dengan dimensi panjang 105 meter, lebar 13,6 meter, dan bobot 2.450 ton Kemudian yang kedua ada INS Sujata P56 Merupakan kapal perang kelas patroli dengan dimensi panjang 101,1 meter, lebar 11,5 meter, dan bobotnya 1890 ton Kemudian yang paling besar juga ada INS Tier A86 Yang merupakan kapal kelas latih Kadet Akademi Angkatan Laut India Dengan dimensi panjang 105,85 meter, lebar 13,2 meter, dan bobotnya mencapai 3.200 ton Walaupun beberapa unit adalah kapal perang latih Namun masing-masing kapal ini pun dilengkapi Senjata-senjata seperti meriam 40 meter Gatling gun, anti-aircraft gun, dan juga senapan-senapan mesin berat bos Mantap, mantap cos Nah, kemudian kabar ketiga yang cukup mantap Datang dari negara kita Indonesia di kancah dunia Yang kali ini akhirnya terpilih lagi nih bos Menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia di PBB Bahkan dikutip dari banyak sumber berita berikut Indonesia pun berhasil Meraih suara terbanyak yang dipilih oleh negara-negara lain Untuk menjadi anggota Dewan Ham Dunia Dimana tercatat Indonesia pun memperoleh 186 suara Dari 192 negara-negara anggota PBB yang hadir bos Indonesia pun nantinya akan mengusung tema Inclusive Partnership for Humanity Setelah terpilih kembali menjadi anggota Dewan Ham PBB Dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi ham Serta berkomitmen menjadi solusi masalah ham di seluruh dunia bos Nah, dengan terpilihnya Indonesia Dan meraih suara terbanyak dari seluruh negara-negara di dunia Maka dengan hal ini pun menunjukkan betapa tingginya tingkat kepercayaan negara-negara di dunia terhadap Indonesia bos Bahkan hal ini pun menunjukkan pengaruh Indonesia yang semakin besar di kancah dunia Dan kini bersama Jepang, China, dan Kuwait Indonesia pun akan menjadi anggota Dewan Ham PBB dari kelompok Asia Pasifik Pada periode 2024 hingga 2026 mendatang Namun sebaliknya untuk Rusia bos Rusia pun kini sepertinya semakin tidak dipercaya oleh negara-negara di dunia Pasalnya, negara pimpinan Bapak Putin ini pun Ternyata gagal untuk menjadi anggota Dewan Ham di Perserikatan Bangsa-Bangsa Rusia pun diketahui telah dikeluarkan dari Dewan tersebut sejak 18 bulan lalu bos Dimana ini adalah hasil dari sebuah upaya diplomatik yang dipimpin Mamarika setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu Nah, harapannya disini semoga Indonesia dapat menggunakan keanggotaannya ini sebagai alat untuk mempromosikan perdamaian dan menciptakan perdamaian di dunia ya bos Amin Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomegazines PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2